Intro Oke bro kembali lagi bersama saya di channel 17 Juni Oke kali ini saya akan membawakan sebuah film Sniper Legacy yang dirilis 2014 film ini merupakan rilisan kelima dari Sniper yang dirilis 1993 namun ceritanya sendiri tidak begitu nyambung dengan film sebelumnya. Cerita film ini akan fokus ke pembalasan dendam seorang Sniper Legend yang paling mematikan di Amerika dia melakukan hal itu demi mendiang ayahnya yang juga seorang legenda Sniper yang lebih jelasnya kalian baca aja di deskripsi. Oke sebelum masuk ke topik utama jangan lupa subscribe dulu guys. Berlatar di Jerman saat seorang marinir bernama Stephen berjalan menuju atap gedung yang tinggi. Dia bertemu dengan teman lamanya yaitu Simpson. Akan tetapi pertemuan itu terlihat sangat canggung. Karena ternyata Stephen telah membuang Simpson saat perang di Sentinel. Kejadian itu membuat Simpson trauma dan ingin balas dendam. Dan tanpa Stephen sadari dia telah dibidik dengan senjata otomatisnya yang dibuat oleh Simpson. Sebelum menembak ia sempat bertanya tentang misi di Sentinel dan kenapa Stephen membuangnya. Stephen menjawab kalau semua itu dia lakukan atas perintah sang kolonel. Stephen tidak merasa bersalah atas kejadian tersebut. Dan setelah mendengar penjelasannya itu Simpson langsung mengambil HP-nya lalu inilah yang terjadi. Lalu saat Stephen sudah tewas Simpson melangkahi mayatnya lalu pergi dengan santui. Scene beralih ke suriah kita diperkenalkan dengan tim sniper yang sedang mengintai musuh. Tim ini terdiri dari dua penembak Jitu dan dua orang pengintai. Mereka berpencar kedua titik lokasi menembak. Di titik pertama ada sniper handal bernama Brent dan seorang pengintai bernama Sana. Sementara di titik kedua ada risang penembak bersama Patrick sang pengintai namun mereka berdua terlihat menyepelekan misi tersebut. Bukannya fokus pada target Ries dan Patrick malah main catur. Beberapa menit kemudian target mereka pun muncul. Tim sniper ini hanya butuh membunuh satu orang teroris saja tetapi situasinya tidak memungkinkan karena ternyata ada banyak Sandra dan juga beberapa anggota teroris. Tembakan mereka harus benar-benar tepat sasaran kalau tidak mau ketahuan. Namun sayangnya tembakan Ries meleset dari target. Akibatnya tim sniper terpaksa melakukan genjatan senjata bersama teroris itu. Dan naasnya mereka harus kehilangan Patrick yang tertembak oleh para teroris. Brent dan Sana pun langsung membak up-nya. Agar Ries tidak bernasib sama dengan Patrick. Setelah menghabisi seluruh teroris Brent CS segera berkemas dan kembali ke markas. Akan tetapi ada satu orang yang mendekati Ries Brent yang melihat itu pun langsung menembak orang tersebut. Setelah menjalankan misi Brent dan tim kembali ke kamiliter di Turki. Dia langsung disambut oleh Mayor Bigwell yang merupakan atasannya. Di sini Brent langsung berterus terang kalau dia ingin pensiun semua itu karena kegagalannya dalam misi tadi. Mayor Bigwell pun berusaha membujuk Brent. Tapi tekat Brent sudah bulat. Sepulangnya dari kam Brent duduk merenung sambil menatap dokumen ayahnya yaitu Thomas Bucket. Beliau adalah legenda sniper Amerika yang paling ditakuti musuh. Dan selama beberapa tahun ini Thomas telah dilaporkan menghilang. Sementara itu Mayor Bigwell sedang berada di Unani menemui mantan atasannya yang bernama Samsuddin. Dia adalah orang yang memerintahkan Almarhum Stephen untuk membuang Simpson. Dan saat ini ia sedang menunggu gilirannya setelah dua anggota lainnya dibunuh oleh Simpson dengan senjata yang sama. Awalnya Bigwell mengira kalau Kolonel Udin akan menuduhnya sebab yang bisa menembak seperti Simpson hanyalah dirinya. Namun tujuan Kolonel memanggilnya adalah untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu dia juga mengatakan kalau Brent juga bisa jadi target Simpson sebab dia yakin. Kalau Simon telah membunuh ayah Brent. Mendengar penjelasan itu Bitwell langsung segera membentuk tim khusus. Di tempat lain Brent dan Ana sedang berada di sebuah bar klub. Tapi Ana sedikit kecewa karena Brent. Akan berhenti jadi sniper dan ditransfer ke tim lain. Di saat mereka berdua mengobrol tiba-tiba Ries muncul dia terlihat sudah mabok kawa-kawa. Kedatangannya itu untuk mengajak duel Brent dengannya. Sebab Brent telah melaporkan kegagalan Ries pada Bitwell. Yah kejadian pada misi di awal tadi itu. Akhirnya mereka pun ribut. Keesokan harinya Brent diminta menghadap Bitwell. Ternyata sang mayor hanya ingin memberitahu bahwa ayah Brent telah dibunuh oleh sniper yang membelot. Dia juga tidak akan memasukkan Brent ke dalam tim khusus karena Kolonel Sudin melarangnya. Tentu saja Brent tak peduli dengan larangan tersebut karena ia memutuskan untuk bergerak sendiri. Dan ketika tim khusus telah berangkat. Brent diam-diam kabur dari kam dan langsung naik kapal di pelabuhan. Setelah melakukan perlah jalanan beberapa jam tim khusus Bitwell pun tiba di surya. Setibanya di sana mereka semua langsung disambut Mayor Oren yang akan memimpin tentara penyergap. Dia adalah satu-satunya perwira yang masih hidup dan belum ditemukan oleh Simpson. Untuk mempersingkat waktu Mayor Oren menjelaskan misinya dengan detail. Selain mengincar Simpson, tim khusus ini juga akan menggerebek kelompok teroris yang bekerja sama dengannya yaitu Simpson. Mereka diketahui telah melakukan transaksi narkoboy dan senjata ilegal untuk membiayai aksi terorisme mereka. Mayor Oren juga mengatakan kalau misi tersebut akan memakan banyak korban. Mayor meminta semua pasukannya untuk siap menghadapi setiap situasi yang akan terjadi. Supaya misi berjalan lancar Bitwell juga sudah menanam begitu banyak kamera pengintai di lokasi penyergapan. Walau begitu mereka harus tetap bersiaga karena musuh memiliki persenjataan yang lengkap. Setelah semuanya siap stand di misi pun dimulai. Di sisi lain Brent juga telah tiba di surya. Namun ia langsung dihadang oleh polisi setempat. Mereka menganggap Brendan sebagai imigran gelap di negara tersebut. Sniper itu berusaha menjelaskan maksud dan tujuannya. Akan tetapi mereka tak ada yang mengerti bahasa Inggris akhirnya kekerasan pun terjadi. Dan dalam waktu sekejap Brendan berhasil melumpuhkan kedua polisi tersebut. Sementara itu Bitwell dan Sana sudah berada di lokasi penembakan. Namun sebelum bersiaga Sana meminta penjelasan kepada Bitwell. Yaitu mengapa Brent tidak diajak dalam misi tersebut. Sang Mayor pun menolak untuk memberitahu tapi dia yakin telah melakukan sesuatu hal yang benar. Tak mau ketinggalan Brent pun langsung masuk ke dalam gedung kosong untuk mencari spot penembakan yang pas nyaman tentram loh Jinawi. Satu jam setelah itu tim Bitwell sudah berkamukelase di atas bukit. Dan kali ini Sana dan Bitwell akan jadi penembak. Sedangkan tugas pengintai akan dilakukan oleh Chantara. Diseberang mereka tanpa diketahui Brent juga sudah siap dengan senjatanya dia juga mengetahui posisi persembunyian Bitwell dan timnya. Lalu yang ditunggu-tunggu pun tiba pasukan teroris telah merapat ke TKP namun sosok Simpson belum terlihat sama sekali. Dan ketika sedang mengintai tiba-tiba Bitwell ditelpon oleh Kolonel Udin. Dia mengatakan kalau Brent menghilang dari kamp. Bitwell pun diminta untuk segera menyelesaikan misi ini secepat mungkin sebelum Brent lepas kendali. Di sisi lain tim Mayor Oren sudah mulai beraksi mereka keluar dari persembunyian dan siap untuk menyerang. Tapi sayangnya salah satu radio komunikasi rusak error dan suaranya terdengar hingga ke bawah. Dan posisi mereka pun ketahuin oleh teroris tersebut baku tembak pun terjadi. Pada saat itu Brent dan tim Bitwell belum ikut campur dalam kejadian itu. mereka masih menahan diri dalam aksinya. Namun tiba-tiba cantara sang pengintai pun tertembak. Melihat pengintainya tewas sana pun tak tinggal diam. Dan setelah mendapatkan izin menembak dari Bitwell dia pun langsung menembak. Sementara itu Bitwell berhasil membunuh dua sniper musuh hanya dengan satu kali tembakan saja. Begitu pula dengan si Brendan dia langsung mengincar ke arah mobil agar bisa terjadi ledakan yang cukup untuk menghancurkan situasi musuh. Ledakan itu pun berhasil membunuh banyak teroris sehingga hal itu membantu tim penyerbu yang tadinya sempat kewalahan. Hal itu juga membuat Bitwell terkesan. Namun pihak musuh pun tak mau kalah. Mereka langsung meluncurkan basokannya ke arah Mayor Oren dan timnya. Melihat rekannya kesulitan Brent pun menembak sang teroris yang membawa basoka itu. Akhirnya para teroris itu mulai kehabisan sumber daya dan amunisi sehingga mereka memilih untuk mundur daripada mati konyol mending mundur. Setelah semua teroris pergi, semua tim menyisir ke setiap penjuru tempat tersebut. Dan ketika sudah aman, Mayor Oren langsung meledakan sebuah mobil truk yang berisi senjata dan narkoboy. Walaupun misi transaksi ilegal telah selesai, mereka masih belum menemukan sosok Simpson. Dan setelah itu Mayor Oren sudah tak mau lagi membantu tim Bitwell Pinter Kodex Yanying akan tetapi tiba-tiba. Tak disangka tak diduga tembakan itu berasal dari Simpson selama ini, ia sengaja terdiam menunggu mereka lengah. Sehingga akhirnya bisa membunuh Mayor Oren. Di sisi lain Brent berhasil menemukan lokasi Simpson namun dia gagal menembaknya. Kegagalan itu Simpson manfaatkan untuk menyerang balik tembakan Brent secara bertubi-tubi. Dan ketika dia hampir melumpuhkan Brendan, tiba-tiba... Simpson sang pembelot pun tertembak oleh sniper misterius. Karena terluka akibat tembakan tadi Simpson langsung kabur melarikan diri Brendan yang melihat hal itu pun langsung mengejarnya tetapi situasi di sana terlalu gelap. Tak lama setelah itu ada seseorang penembak yang mendekati posisi mereka. Di luar dugaan mereka semua ternyata orang itu adalah Thomas Bucket Babeh Nasi Brendan. Setelah mendengar itu Bitwell pun langsung menghampirinya. Selama ini Bitwell beranggapan kalau Thomas telah tewas. Mereka berdua pun saling bertukar kabar. Kemudian Bitwell bertanya apakah Thomas berada di pihaknya. Thomas pun menjawab bahwa misinya ia adalah melindungi Brendan sang anak. Dan misi keduanya adalah membunuh Simpson. Mendengar jawaban itu Bitwell akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan Thomas. Mereka akan berpencar melacak keberadaan Simpson dan Brent. Sekaligus membunuh teroris yang masih hidup dan bersembunyi. Pencarian itu hingga semalaman hingga pagi harinya mereka akhirnya menemukan titik terang seterang pajar yang mulai terbit. Di sana berhasil menemukan sniper musuh yang masih bernyawa. Diam-diam sana masuk ke dalam gedung kosong. Lalu menuju ke atas gedung tersebut di saat itu juga mereka pun beradu kemampuan. Akhirnya Sana memenangkan pertarungan itu ia berhasil membunuh sniper. Begitu pula dengan Mayor Bitwell ia sedang betel baku tembak dengan salah seorang teroris. Dia kemudian bersembunyi. Untuk memancing teroris keluar dari sarangnya dan lalu setelah itu. Bitwell memutuskan untuk tidak membunuhnya ia lebih memilih menangkap teroris itu agar bisa dijadikan saksi. Di sisi lain akhirnya Brent menemukan Simpson tetapi pembelot itu terlihat sudah pasrah dan dia mengaku sedang menunggu evakuasi dari bosnya tapi bohong. Karena sebenarnya itu semua sebuah pengalihan agar Brandon gagal fokus. Lalu ketika fokus Brandon sudah mulai lengah Simpson langsung menyerangnya. Namun sayangnya kali ini Brent kalah dalam fighter itu. Kemudian Simpson pergi begitu saja karena Thomas berada di situ dan akhirnya Brandon ketemu lagi dengan sang ayah setelah beberapa tahun ditinggalkan. Sementara itu Mayor Bitwell sedang menginterogasi teroris yang ditangkapnya lalu berapa saat kemudian Kolonel Sudin menelpon dan menanyakan perkembangan misi. Lalu saat sudah mulai senja Brent dan ayahnya bergabung dengan sana. Lalu Mayor Bitwell tiba-tiba datang dan mengatakan menurut informasi dari teroris yang ia interogasi tadi Simpson tidak bekerja dengan organisasi mereka. Yang artinya pembelot itu bekerja sendirian. Singkat cerita di tempat lain akhirnya Brent membidik si Simpson tapi sayangnya tembakannya meleset karena jaraknya terlalu jauh. Brandon dan Ries pun segera berlari mendekati posisi Simpson. Sayangnya tak diduga Simpson menodongkan pistolnya ke kepala Ries dan bucat huluna. Setelah menghancurkan kepala Ries, Simpson langsung mengaktifkan senjata otomatis miliknya. Sementara itu Brent diam-diam mendekatinya akan tetapi, Simpson menembak ke arahnya dengan sangat cepat. Di sisi lain Bitwell menemukan posisi si bangsat Simpson ia lalu langsung menembaknya namun sialnya tembaknya kurang akurat. Sementara itu Simpson langsung menggunakan senjata otomatisnya untuk menembak Brent baku tembak antara mereka berdua pun kembali terjadi. Dikarenakan amunisinya habis Brent pun dengan berani menghampiri Simpson lalu menyergapnya dan keributan pun terjadi. Di keributan itu, Brendan berusaha mengambil pengendali senjata otomatis lalu membidik pembelot itu namun sayangnya Simpson berhasil berdiri dan tembakan pun meleset. Dan kini situasinya telah berbalik Simpson telah menodongkan pistolnya ke arah Brendan dan hampir menarik pelatuknya namun tiba-tiba Thomas menembak tangan Simpson hingga putus. Dan kemudian headshot dan riwayat hidupnya pun berhenti sampai disini. Dan menjadikan semuanya berhenti sampai disini. Dan menjadikan semuanya berhenti sampai disini. Terima kasih telah menonton!